Longsor yang terjadi di Gunung Paro Aceh Besar membuat jalan lintas barat Aceh Selatan susah ditembus. Tiang listrik dan kayu yang melintang membuat petugas kesulitan menormalkan arus kendaraan daripada Aceh menuju Melabo. Hujan yang melanda Aceh sejak pekan lalu membuat tanah di Gunung Paro Aceh Besar longsor ke banding jalan. Warga dari Bandar Aceh menuju Melabo kesulitan menembus area longsor karena kayu dan tiang listrik masih menutupi banding jalan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan badan jalan. Membersihan ini diperkirakan membutuhkan waktu satu bulan karena cuaca di Aceh masih bulan hujan. Kalau ini karena ini cuma satu-satunya urat nadi yang menghubungkan para Bandar Aceh dengan Melabo, dengan calang. Kalau ini putus, otomatis semuanya terganggu. Terganggu. Gak ada alternatif lain Pak? Tidak ada. Hingga kini petugas dibantu TNI terus bekerja agar jalan yang menghubungkan perekonomian Melabo dan Bandar Aceh ini kembali normal. Unandar Samsudin melaporkan Puknet.